Intro Hai guys, kalian tau gak sih? Kekayaan seorang artis memang tidak perlu diragukan lagi Kali ini kita akan membahas artis cilik dengan kekayaan yang fantastis Sebelum menonton jangan lupa untuk like dan subscribe ya Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Betran Peto Usai diadopsi oleh Ruben Onsu dan Sarwenda Betran Peto jadi sosok yang digemari Bahkan remaja asal Nusa Tenggara Timur ini beberapa kali sering terlihat bernyanyi Tak hanya bernyanyi, Betran Peto kini diberi kesempatan bermain film musikal Hal tersebut diungkapkan Ruben karena kini TV belum punya momen yang pas untuk memberi ruang kepada Betran Meski banyak yang memprediksi Betran Peto akan menjadi artis terkenal Ruben Onsu tetap fokus pada dunia pendidikan Di saat jadual Betran Peto sekolah padat hingga beberapa kegiatan di luar pendidikan Ada kabar tentang kekayaan yang telah ia miliki Diungkap oleh Raffi Ahmad di channel Youtube Bahwa saldo Betran telah mencapai 7 miliar Waduh, gak kebayang ya Masih muda sudah memiliki tabungan sebanyak itu Talia Putri Onsu Siapa sih yang tidak kenal dengan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda? Kalau belum tahu, tandanya kamu tinggal di bawah batu Ruben Onsu dan Sarwenda sampai sekarang sudah membangun banyak kerajaan bisnisnya di mana-mana Kebanyakan mengulik dunia kuliner dan fashion Bisnis Ruben Onsu di antara lain adalah ayam geprek bensu Bensu drink, warung besar, batik kuda mas Dan Sarwenda menggawangi jus Sarwenda serta snack SOS Kalau sudah seperti ini, sepertinya Talia gak usah khawatir dengan masa depannya ya Raphael Moise Balita lucu buat cinta dari Sandra Dewi dan Harvey Moise Baru berusia 2 tahun Namun jumlah pundi yang dikantonginya sudah bejibun Ayah dari Raphael merupakan pebisnis tambang sukses yang mendunia Sementara ibunya adalah seorang selebriti Indonesia kelas atas Sehingga tidak usah ditanya lagi dong, masa depan anak tampan ini akan seperti apa? Raphael disebut-sebut akan dijadikan ahli waris langsung dari bisnis tambang sang ayah di masa depan Membuatnya menjadi calon milioner cilik Indonesia Rafatar Malik Ahmad Anak selebriti terkaya di Indonesia berikutnya adalah Rafatar Boca menggemaskan satu ini merupakan salah satu dari anak artis Indonesia yang sering nongol di TV Bahkan ia punya segmen acaranya sendiri loh di saluran televisi terkenal Menurut kabar yang beredar, bayaran anak dari Rafi Ahmad dan Nagita Slavina untuk satu episodnya bisa mencapai lebih dari 50 juta Belum lagi bisnis Rafi Ahmad dan Nagita Slavina yang tersebar seantero negeri Gak heran ya kalau Rafatar dijunjung sebagai balita terkaya di Indonesia Nastusia Olivia Alinsky Gak mau kalah dengan bayi-bayi selebriti lainnya Nastusia Olivia Alinsky adalah pewaris harta Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky Bukan cuma rumor loh, buktinya saja Nastusia sudah diberikan bisnis langsung oleh kedua orang tuanya Happy Nash Yanni usaha mandiri yang bergerak di bidang kuliner, tepatnya kuespong Tidak cuma itu, Chelsea dan Glenn memang sudah tidak seaktif zaman dahulu di dunia hiburan Tapi bisnis yang mereka jalani di luar itu sangat banyak dan cukup sukses Bisnis pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky adalah Lamington Pontianak Semarang Wifekek, Menteri Indonesia dan yang paling terbaru rasa lokal Arshi Menjadi anak pertama Anang Hermansyah dan Ashanti Arshi dikabarkan akan menjadi pewaris bisnis dan harta kedua orang tuanya Gadis kecil satu ini juga memiliki talenta yang luar biasa Sama dengan kedua orang tuanya, Arshi sering terlihat menyanyi dan berdansa ria di video yang dibagikan oleh Ashanti pada akun Instagram pribadinya Sehingga banyak netizen yang menebak masa depan Arshi sebagai seorang entertainer Sama seperti selebriti Indonesia lainnya Anang dan Ashanti pun memiliki cukup banyak bisnis Seperti oleh-oleh asik yang dimalang, warung asik dan bisnis kosmetik milik Ashanti Itulah sederet kisah anak selebriti terkaya di Indonesia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Serta tulis pendapatmu di kolom komentar ya Bye bye